Terapi plasma konvalesen tengah diuji coba sebagai alternatif pengobatan untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Terapi ini menggunakan plasma darah pasien COVID-19 yang telah sembuh. Darah pasien COVID-19 yang telah sembuh mengandung kekebalan atau antibodi. Melalui terapi plasma tersebut diharapkan antibodi pasien COVID-19 yang sudah sehat bisa membantu pengobatan pasien yang masih sakit. Salah satu pendonor plasma darah tersebut adalah Teddy Karhono, yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 akhir April lalu. Rasa syukur atas kesembuhan menjadi alasan utama pria 50 tahun ini menjadi pendonor. Sebagai pendonor, Teddy telah menjalani 4 kali proses pengambilan plasma darah yang dilakukan selama 58 menit dan menghasilkan 600 ml plasma darah murni. Setiap stage ada berapa jumlah darah segar kita yang keluar dan plasma yang dihasilkan masuk ke kantong plasma, kemudian darah merah kita masuk kembali. Itu stage 1, stage 2 seperti itu, stage 3 sampai stage 4. Total darah yang disirkulasi keluar 1,7 liter kira-kira, 1.700 mili dan menghasilkan sekitar 600 mili plasma darah. Sebanyak 600 ml plasma darah tersebut bisa digunakan oleh dua orang pasien COVID-19. Setiap pasien membutuhkan setidaknya 300 ml plasma darah. Tedi Karhono mengajak pasien sembuh COVID-19 surut menjadi pendonor, serta meminta pemerintah memberikan apresiasi berupa biagam penghargaan kepada para pendonor. Dari Jakarta, Kuntum Riswan, Syahrudin, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara, mewartakan.